Alhamdulillah Ratna, ibu tuh kesal banget sama kakak kamu Sejak dia pindah keluar kota, dia tuh lupa kirim uang bulanan Uang kontrakan, sampe-sampai ibu dimarah-marahin sama ibu kontrakan Ratna juga gak tau, bu Nanti deh Ratna coba telpon lagi ya Widahnya masuk Iya, terima kasih Hati-hati di jalannya, nabert Hati-hati sayang Tidak banget, nabert Kamu gak apa-apa? Iya gak apa-apa Kamu gak apa-apa? Iya Tapi aku belum pernah ketemu sama kakak kamu Sebentar lagi aku akan bertemu lagi dengan kamu Aku akan buat kamu mendatangiku Saya hanya bisa berikan ini, bu Sebagai syarat untuk pelangkah Ini rumah mewah, bu Ibu bisa tinggal di rumah ini sama Tika Daripada ibu kontrak terus disini, bu Makasih ya nabert Makasih Masya Allah Mas baik banget sih Nabert terima kasih banyak ya Tapi saat ini kakaknya Ratna kan lagi di luar kota Dan sampai sekarang saya gak bisa menghubungi dia Apa mungkin ya saya harus melaksanakan pernikahan Ratna tanpa kehadiran kakaknya? Rasanya kok Ya ibu Kalau aku nungguin Kak Tika terus, mau sampai kapan? Lagiin aku juga heran Kak Tika ngapain sih keluar kota? Gak pulang-pulang lagi? Iya, bu Saya mohon restunya, bu Agar kami berdua bisa segera menikah Keliatannya Albert ini laki-laki baik dan mapan Sebaiknya aku restui pernikahan dia dengan Ratna Semoga Tika mengerti Bu Nikah itu kan ibadah Restuun kita ya Nanti aku akan telfon Kak Tika terus deh Biar dia dateng ke pernikahan kita Iya Ibu restui kalian berdua Mudah-mudahan nanti semua lancar ya Alhamdulillah Bagaimana ini ibu? Pak? Apa acara nikahnya bisa tergera dimulai? Soalnya saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi disini Saya harus menikahkan calon pengantian lain Eh, Pak Penghulu tunggu sebentar ya Sayang Eh, kakak kamu telfon Halo? Nikah? Kamu gimana sih? Kan ibu udah SMS kamu kalau hari ini adik kamu nikah Kok kamu belum dateng sih? Yaudah sekarang juga kamu ke rumah baru ya? Rumah baru? Iya, iya, iya Yaudah Ini aku udah di jalan sih, udah deket Tungguin bentar ya Gimana bu? Bisa dateng kak? Kakak kamu dateng Tunggu aja Alhamdulillah Akhirnya Dateng juga kamu nikah Mas, ini makasih ya Tadi udah jemput aku ke bandara Aku beruntung banget ya Aku punya pacar seperhatian, Mas Sama-sama, sayang Apa sih yang gak buat kamu? Seharusnya aku yang lebih beruntung Kamu mau mencintai aku Padahal usia aku kan jauh di atas kamu Mas tuh jangan terus mikirin itu dong Aku tuh gak masalah Lagian Mas masih gagah kok Aku juga suka kok Pacaran sama cowok yang lebih tua Bisa aja kamu Dan pastinya karena kamu itu kaya Kalau enggak, Mas Males banget aku sama kamu Ya, lebih utamanya sih jodoh juga Aku gak mau lama-lama Oke, jadi mau langsung nikah? Gak mau lagi dah pokoknya Yang namanya buang-buang waktu Untuk pasian tuh udah gak mau lagi Jadi bagaimana ini, Bu? Bisa dilakukan sekarang? Tunggu sebentar ya, Pak Penghulu ya Nah, Albert gak apa-apa kan? Tunggu sebentar Ya, no Mas Itu kayaknya di depan macet deh Aduh, gimana ya? Mas Gimana kalau misalnya aku turun disini aja Aku jalan kaki atau Aku naik ojek aja ya? Aduh, gimana ya, Cika? Mas, udah gak apa-apa ya Mas, senang aja Aku bisa kau sendiri Mas pulang aja Jaga toko Mas Oke? Mas gak perlu kok Datang keningkahan adik aku Padahal Aku akan kepengen Kenalan sama keluarga kamu Iya, next time ya, sayang Aku pasti kenalin Mas sama keluarga aku Ya? Sekarang pisah dulu ya Aduh Kemana sih, Tika? Masa aku beneran harus nikahin adiknya? Pak Penghulu sebaiknya dimulai sekarang aja Terpaksa Terpaksa aku harus nikahin si Ratna dulu Tapi bener juga Aku bisa manfaatin Ratna Agar Tika gak akan pernah bisa lepas dariku Saya terima nikah dan kawinnya Ratna binti Nugroho dengan mas kawin tersebut dibayar tunai Bagaimana, Sakti? 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 Hats Clay Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kak Tika Kak, kenapa sih baru datang? Aku baru aja selesai nikah Eh, kenalin nih suami aku Ayo Aku kenal dia sih Berani-beraninya kamu nikahin adik aku Kak, kakak kenal sama Mas Albert Dia mantan aku Sengaja kamu ya? Sengaja nikahin adik aku Buat balas dendam sama aku Karena aku putusin kamu, iya? Mas Albert Yang benar Ibu Berani-beraninya kamu bohongin kedua anak saya Ibu tenang dulu Saya memang dulu pernah pacaran sama Tika Tapi saya gak tau Ratna ini adiknya Tika Karena dulu dia gak pernah kenalin saya sama anggota keluarganya Saya gak tau, Pak Saya bener-bener gak tau Sayang Kamu kenapa sih jemburut kayak gitu? Ini kan malam pertama kita Kamu marah ya sama aku Sayang Kamu harus percaya sama aku Aku nih suami kamu Aku butuh waktu untuk menerima semuanya, Mas Seandainya aku tau dari awal Ini semua gak akan terjadi Maksud kamu apa? Kamu nyesel nikah sama aku? Aku cinta sama kamu, Mas Tapi aku bingung Aku takut kakakku marah Salah Salah Menginggir kamu? Cuma gak tau diri Bukannya kamu yang gak tau diri ya Sudah putus tinggalkan aku Lagi pulang ini rumah aku Lagi pulang ini rumah aku Lagi pulang ini rumah aku Ah Albert, kamu mau kemana? Aku mau pergi, Bu Ratna gak mau menikmati malam pertama kita Ya jelaslah dia gak mau Karena dia tau kalau kamu itu bukan orang baik Bukan orang jujur Salahin aku aja terus, Bu Terus aja salahin aku Aku udah jelasin semuanya ke ibu Tapi kalau ibu sama Ratna gak percaya Terus aku bisa apa? Aku sudah berkorban banyak loh Materi, waktu Kurang apa lagi coba Bang, tebal bang Oh iya, situ dulu bang Bang Kamu bisa bocor sih bang Ya namanya juga musibah mbak Siapa yang tau Yaudah kalau gitu balikin hood saya Ya Tapi kan saya udah antar setengah jalan mbak Ya saya gak mau tau Kan gak sampai tujuan Ya kalau mbak gak sabaran Paling cari tukang ajeng lain aja mbak Ya balikin hood saya kalau begitu Bang, isi angin Band depan sama belakang ya Oh, iya pak Mas Angga Mas Angga apa kabar? Mas, aku gak bisa tau ngelupain mas Aku pangin tau sama mas Aku kan gak bisa di tanpa mas Ayo dong mas, balikin sama aku Mas liat-liat tambah cantik kan Eh, tiga aja, lepaskin Mas 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 Eh, dasar Eh, perempuan Ngapain lu megang-megang suami gua? Dia milik gua Eh, suami lu juga hasil ngerebut dari gue Eh, tiga Kurang aja lu ya Berani berani-berani lu nampar gua Sekarang dia sejadi milik gua Jangan coba-coba lagi lu deketin dia Ingat itu Ayo mas kita pergi dari sini Ingat ya, lu cuma masa lalu gua Jadi jangan coba-coba hadir dalam hidup gua lagi Mengerti? Ayo bang Ingat ya Gak jadi bang Sumpahin kalian berdua gak akan bahagia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax